Halo guys, welcome back to my channel, Historia & Angel Terima kasih sebagian yang sudah klik video ini, jangan lupa di subscribe ya guys Karena ada yang gribes kepada saya untuk membawakan cerita daun negeri Oke, baiklah, kali ini saya akan membawakan satu cerita bangunan bersejarah dari kepengalaman saya yaitu Kota Makassar Kalau bicara tentang Makassar, aduh, urannya gak pernah aku mencari lagi Itu tuh ya, pembelosarinya, udah ingin banget di sini Udah terkenal banget sampai ke mana-mana Rata-rata, musidawan kita lakukan itu harus menemakkan cerita sarinya Kalau belum kita kesana tuh, ada yang kurang gitu loh Nah, sejam itu, makarannya juga, makarannya untuknya juga tidak banyak orang Ini ya, untuk Makassar, Raja Jo, Sambung Bro, Bidah Udah deh, pokoknya segala macam sob ada di sini Sampai, saudara pun dibikin sob sini guys Saudara pun dibikin sob sini guys Tapi ya guys, selain itu, di Makassar pun terdapat banyak bangunan-bangunan bersejarah Salah satunya yang akan saya bawakan hari ini adalah Bangunan yang menjadi saksi besok kejayaan kerajaan Goa Bangunan ini bernama Benteng Fort Notre Dame Dari namanya, banyak orang yang salah kira guys Mereka tuh pikir kalau benteng ini dibuat oleh Belanda Tapi sebenarnya, benteng ini tuh asli dibuat oleh warga lokal Benteng ini, usianya udah ratusan tahun Tapi, masih berdiri koko saja Lakan-lakan, dia tuh mau bilang Usianya ini udah melewati berbeda tangan dan sebenernya Mau tau kita mangkernya? Cus, check it out Nama asli dari benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang Tapi, orang Goa Makassar biasanya menyebutnya dengan nama Benteng Panyuwa Benteng ini terletak di pinggir pantai di sebelah barat kota Makassar Benteng ini merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan Goa Sebenarnya ya, kerajaan Goa ini memiliki sebanyak 17 buah benteng Tapi, benteng yang paling megah adalah Benteng Fort Notre Dame ini guys Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-10 yang bernama Awalnya, benteng ini dibangun dengan bahan dasar penah liat dan batu yang dibakar hingga kering Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-14, yaitu Sultan Alauddin Konstruksi bangunan ini diganti dengan menggunakan batu panas berwarna hitam Yang bersumber dari pegunungan Kars, daerah Maros Benteng ini dibangun dengan daya arsat tutup Portugis, era CDW 600-an Tebal dari temboknya mencapai hampir 2 meter Berwarna hitam dan menjulang setinggi hampir 5 meter Pintu utama dari benteng ini berwarna kecil Dan luas dari benteng Fort Notre Dame ini mencapai 3 hektare lebih guys Bangunan di dalam benteng ini adalah rumah panggung khas Goa Benteng ini berfungsi sebagai tempat dikeraja dan keluarganya Juga sebagai pertahanan dan markas pasukan katak kerajaan Goa Kalau kita lihat dari atas, bentuk benteng itu seperti seekor penyul yang sudah menuju ke lautan Oleh karena itu, sebagian orang Goa Makassar menyebutnya dengan nama Benteng Penyula Itu dalam bahasa Makassarnya Kalau dalam bahasa Indonesianya, artinya adalah benteng penyul Penyul kalian tahu kan ya Ini itu hewan yang bisa hidup di daratan maupun di lautan Nah begitu juga dengan filosofi kerajaan Goa ini Yang berdaya di lautan maupun di daratan Melihat tentang Makassar strategis Belanda yang saat itu telah menguasai daerah Bandang dan juga Maluku Perniat untuk menaklukkan Makassar Agar kapal dagang VOC dapat dengan mudah masuk dan merapat ke Makassar Karena pada waktu itu, Makassar merupakan pusat perdagangan di Indonesia Timur Jadi, perwakilan dagang dari berbagai negara ada di situ guys Ketika perang Makassar pecah pada 1666, bendeng ini pernah pura-puranda Perang ini bertujuan untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah Dan juga untuk memperluas daerah kekursuan Belanda Setelah mengelumpur kerajaan Goa selama setempat lebih Akhirnya, pasukan Pimpinan Spilmen berhasil menang Dan memaksa Sultan Hasanuddin untuk menentangani perdidin bunganya Yang salah satu pasalnya mewajibkan untuk menyerahkan benteng ujung pandang kepada Belanda Bagian benteng yang hancur dibangun kembali oleh Spilmen Tapi dibuat dengan gaya arsitektur Belanda Perubahan arsitektur yang didakon oleh Spilmen Tidak merubah bentuk asli dari benteng ini Dan setelah itu, nama benteng ini pun diubah menjadi benteng World of Rotterdam Sesuai dengan nama tempat kelahiran Spilmen Saat itu, benteng ini pun menjadi pusat perdagangan Dan di gudang nasi bumi serta rempah-rempah Sekaligus menjadi pusat pemerintahan Belanda di wilayah timur Indonesia Sekitar 200 tahun lebih, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas lainnya Pada tahun 1970, benteng ini diserahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibelihara 4 tahun kemudian, benteng ini pun ditetapkan sebagai pusat kebudayaan dan pusat sejarah Sulawesi Selatan Di dekat pintu masuk benteng World of Rotterdam ini Terdapat patung salah satu raja goa yang sangat terkenal Yaitu Sultan Hasanuddin Dan di kompleks benteng ini, terdapat Museum Melaga Rigo Yang di dalamnya terdapat referensi mengenai sejarah kebun sejarah Makassar Dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan Di salah satu sudut kompleks benteng ini, kita bisa melihat bangunan bekas Pangeran di Ponegoro di penjara dulu guys Jadi ceritanya gini Dulu, Pangeran di Ponegoro ini ditangkap saat sedang berperang melawan Belanda Yaitu Pantuan 1830 Dia ini dijebak oleh Belanda saat sedang mengingguli perundingan damai Jadi waktu itu, dia itu ditangkap dan kemudian dibuang ke Marado, tepatnya di benteng Amsterdam Setelah 4 tahun di sana, Pangeran di Ponegoro pun dipindahkan ke benteng Fort Corserdam Benteng ini menjadi tempat pengasingan terakhir bagi Pangeran di Ponegoro Sebelum dia akhirnya tetap usia Di dalam ruangan yang berdinding balongkung dan komo itu Kita bisa melihat alat sholat, Al-Quran, dan juga tempat tidur Yang digunakan Pangeran di Ponegoro dulu saat ia berada di sana Sekian cerita dari saya Kalau ada sesalah kata, mau di maafkan? Boleh diperbaiki di kolom komentar di bawah Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sebutkan Boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar di bawah guys Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan di share Klik subscribe, dan jangan lupa menyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya Untuk saran-saran video berikutnya, kalian bisa komen di bawah Terima kasih telah menonton saya Bye-bye